Pada teman-teman dan Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih sudah berperan serta dalam kegiatan ini dan ini sudah yang masuk minggu yang ketiga. Dan juga pada kesempatan yang baik ini, mungkin sebelum saya sampaikan materi siang hari ini adalah saya sampaikan bahwa terima kasih kepada teman-teman yang telah, sebagian teman-teman yang sudah mengumpulkan penugasan di minggu pertama dan sudah kami terima dan insya Allah kami akan bahas sepintas pada saat pertemuan minggu keempat besok dan untuk yang hari ini juga kami nanti akan mengirimkan penugasan yang bisa dimainkan pada teman-teman untuk bisa melengkapi atau mengisi dan dikirimkan kepada kami untuk kami bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Nah, untuk pagi atau siang hari ini maka sesuai yang sudah kami sampaikan di awal maka kita akan mencoba menyampaikan tentang apa, tentang topik pembunuhan kebutuhan darah di rumah sakit. Terus nanti ada juga file Excel yang sudah kami kirim, mungkin ya kami upload juga file Excel yang bisa untuk sekedar gambaran bahwa itu mungkin tidak bisa kita lakukan secara langsung tetapi di dalam proses perhitungan tetapi itu menjadi gambaran bagi kita karena itu sebenarnya bisa kita buat dengan sangat mudah hanya dengan file Excel sudah bisa kita lakukan. Kemudian untuk topik ini sendiri, ini topik yang sebenarnya menarik dan menurut saya cukup menjadi tantangan di banyak BDRS karena dari pengalaman yang kami dapatkan di beberapa daerah itu masih ada terjadi beberapa kendala-kendala yang itu kadang-kadang sifatnya memang apa namanya ya, lokal ya maksud saya lokal itu adalah di antara daerah satu dengan daerah yang lain mungkin sedikit berbeda tetapi secara umum memang masih cukup banyak teman-teman yang menghadapi kendala dari apa namanya, entah stoknya yang terbatas, entah prosedur permintaan, entah juga prosedur dropping, entah prosedur penyimpanan dan sebagainya. Ini semua dalam kerangka untuk upaya untuk pemenuhan darah di rumah sakit kita karena sebetulnya kalau ya di slide yang berikut ini adalah bahwa sesuai fungsinya nanti memang bank darah akan punya tanggung jawab yang penuh dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan darah di masing-masing rumah sakitnya. Kalau di slide ini kita melihat ini salah satu contoh di kami di Sarsito tahun 2011, ini data tahun 2011 semester 1, kalau kita melihat kita bisa mendapatkan data-data seperti ini tentu saja dengan sebuah upaya pencatatan, kita melihat adanya distribusi pengguna atau pemakai darah berdasarkan pasiennya dari mungkin bangsal, berdasarkan bangsalnya, bangsal penyakit dalam, bangsal bedah, opjin, UPA dan bangsal yang lainnya, kita bisa menghitung per bulannya sehingga dari masing-masing itu kita sudah bisa tahu juga sebenarnya peta kebutuhan darah di rumah sakit kita. Seperti di gambar kita lihat mungkin sebagian besar ada di bagian anak malah misalnya, tetapi dan ini juga tren ini, ternyata tren ini juga berjalan seterusnya. Nah ini kan merupakan gambaran atau pola ataupun peta dari rumah sakit kita masing-masing yang mungkin akan berbeda. Tentu saja pola ini akan berbeda tergantung dari pola penyakit ataupun dokter yang ada di rumah sakit kita masing-masing. Di senter atau rumah sakit yang mungkin dokter anaknya mungkin lebih banyak, mungkin ada dua atau bahkan tiga, sementara dokter penyakit dalamnya hanya satu, mungkin ya kebutuhan darahnya ada di bagian anak, tetapi tidak bisa jadi sebaliknya. Tapi kalau di kami dicari tahu memang mungkin dari sisi dokter jumlah dokter saya kira semuanya mencukupi, baik dari semua bangsal, tetapi polanya memang kita lihat seperti ini. Kemudian di gambar yang sebelah kanan kita melihat bahwa distribusi itu juga bisa kita tampilkan datanya dalam bentuk yang lebih detail, baik berdasarkan bangsalnya, tetapi juga diklasifikasikan berdasarkan jumlah komponennya. Atau jenis, maaf, bukan jumlah, tapi jenis komponennya. Artinya dari sana setelah kita tahu bahwa obangsal penyakit dalam, termasuk pengguna terbesar misalnya, kita sudah juga bisa akan tahu kalau dilihat dari detail jenis komponennya, maka apakah memang juga penyakit dalam yang paling besar dalam jumlah, apa namanya, keseluruhan komponen ataukah tidak. Biasanya terjadi di satu bangsal itu memiliki penggunaan jenis komponen tentu yang lebih banyak. Seperti di contoh ini, misalnya penyakit dalam mungkin lebih tinggi dalam penggunaan PRC-nya dibandingkan penyakit di bangsal anak. Tetapi TC, terumbusit, lebih tinggi di bagian anak. Ini kan mencerminkan juga pola penggunaan darah. Dan dari sana pun kita bisa mempergerakan sedikit banyak pola penyakit yang ada. Artinya bahwa ternyata berarti pada bangsal anak memang lebih banyak penyakit-nyakit yang membutuhkan transfusit dibanding di bangsal penyakit dalam. Ya kita tahu mungkin di anak banyak dirawat pasien dengan DHF misalnya, maka tentu saja kita bisa pahami kebutuhan transfusit konsentratnya menjadi lebih tinggi. Demikian juga kalau kita lihat FFP, first person plasma. Ini juga terlihat kalau di data kami, kita lihat di sana, TNL yang tinggi juga di UPA. Tetapi kita melihat di Hulblad, kemudian di PRC bukan di UPA yang tertinggi. Jadi ini polanya sedikit berbeda. Sekali lagi bahwa ini cerminan penyakit yang kita rawat di bangsal kita, di rumah sakit kita, tetapi demikian juga masih terpengaruh oleh polosi dari teman jawat kita klinisi untuk menentukan komponen mana yang harus dipakai. Ini sekaligus gambaran bahwa sejauh mana atau bagaimana pola penggunaan komponen darah di rumah sakit kita. Karena dengan begitu kita bisa tahu juga bangsal-bangsal mana yang memiliki tingkat rasionalitas yang pengendara yang lebih tinggi dibandingkan bangsal yang lainnya. Tentu ini bukan bermaksud untuk menilai performance dari masing-masing bangsal atau dokter bahkan, tetapi dalam kerangka evaluasi saya rasa itu harus kita lakukan. Tentu dengan tidak melakukan bahwa itu kesalahan individu, dokter, dan sebagainya. Tapi itu adalah sebuah sistem yang ada. Sekali lagi bahwa upaya-upaya evaluasi seperti ini bisa dikelola, bisa dilakukan di bawah panitia transversi darah. Nah, seperti mungkin di minggu kemarin Prof. Ud. juga asyik menyampaikan tentang panitia transversi darah. Dan itu menurut saya motornya harus ada di kita, motornya harus ada di bang darah itu sendiri. Memang kalau kita berbicara skup rumah sakit, maka akan lebih baik kita berbicara di bawah nama atau benera panitia transversi darah, tetapi tentu saja, tetap saja bahwa motornya adalah bang darah rumah sakit itu sendiri. Karena mungkin masalahnya tidak, karena datanya ada di kita, sehingga kita lah yang punya akses untuk melakukan analisis. PDRS dan fungsinya, sesuai buku perdoman pelayanan darah di rumah sakit, atau perdoman PDRS tahun 2008 dari Kemenkes, bahwa PDRS itu merupakan unit ataupun sub-unit tergantung dari rumah sakit masing-masing yang bertanggung jawab di dalam pemenuhan kebutuhan darah. Di sana tercantum betul di dalam fungsi PDRS bahwa dia adalah pelaksana dan penanggung jawab pemenuhan kebutuhan darah untuk tanam pungsi di rumah sakit sebagai bagian dari pelayanan darah, pelayanan rumah sakit secara keseluruhan. Jadi ya kita pahami sekali bahwa manajemen atau pelayanan pasir secara keseluruhan tentu melibatkan semua SMF, semua instalasi yang terkait, dan salah satunya adalah PDRS. Dan PDRS itu sesuai porsi tugasnya adalah dia bertanggung jawab untuk pemenuhan kebutuhan darah. Artinya apa? Artinya adalah, kalau lah suatu saat rumah sakit memiliki masalah dalam hal pemenuhan, maka unit yang paling bertanggung jawab yang harus melakukan pemenuhan ini adalah bank darah itu sendiri. Bukan unit klinis lain, tetapi juga adalah bank darah. Artinya berapapun permintaan darah oleh teman-teman klinisi, maka bank darah punya tanggung jawab untuk melakukan upaya-upaya pemenuhan, apapun itu caranya. Karena tentu saja kalau bank darah akan berupaya untuk mengatur kerjasama dengan UDD atau UDD PMI, untuk mengatur bagaimana melakukan menghitung stoknya, bagaimana melakukan pemisahan stok antara stok rutin dengan stok emudensi dan sebagainya. Baik, di slide yang setelah ini kita melihat adalah bahwa ada banyak hal yang terkait dengan upaya-upaya pemenuhan kebutuhan darah. Salah satunya adalah bahwa konsep BDRS tentu saja harus punya kerjasama atau link dengan UDD PMI. Dengan demikian mau tidak mau harus ada upaya untuk melakukan permintaan. Tentu kalau kita bilang permintaan, kita akan berbicara masalah seberapa banyak kita akan meminta per minggunya misalnya, atau per bulannya. Kalau per tahun saya kira terlalu besar ya, tetapi kalau paling tidak adalah per bulan atau per minggu, bahkan mungkin per tiga hari misalnya, tergantung dari volume di rumah sakit kita, dan juga tergantung dari kemampuan simpan di bank darah kita. Kalau bank darah kita simpannya hanya 200 unit, tentu saja kita berpikirnya harus stoknya harus maksimal 200, karena kalau kita melebihkan dari angka itu, maka risiko darah rusak menjadi lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah bahwa, dan ini terjadi di beberapa daerah, bahwa sebetulnya yang namanya UDD, sesuai kita masuk ke PP nomor 7, UDD itu memang memiliki salah tugasnya adalah dropping, dropping darah. Tetapi di beberapa daerah saya melihat dan mendapatkan cerita juga beberapa teman di daerah itu, UDD-nya enggak mau ngantar lagi. Pokoknya benar-benar silakan ngambil sendiri ke UDD. Ya, menurut saya ini konsep yang kurang pas, karena sebetulnya dalam konsep dasarnya adalah UDD itu melakukan dropping kepada BDRS. Cuman memang harus ya, kalau dropping-nya setiap saat selesai permintaan tentu menjadi masalah, karena mungkin keberatan, tetapi kita harus melakukan kerjasama, pengaturan bagaimana, atau dengan interval berapa harikah, UDD melakukan dropping. Itu harus menurut saya kesepakatan. Misalnya contoh, UDD akan dropping darah sebanyak 200 setiap satu minggu misalnya. Tetapi kalau misalnya dalam satu minggu, darah yang di-dropping dan kemudian di-stock atau disimpan, sudah habis atau mengalami kekurangan pada golongan darah tertentu atau komponen tertentu, maka dalam rentang satu minggu itu, kalau ada kebutuhan darah lain dari pasien yang berbeda dan harus segera dipenuhi, maka rumah sakit atau BDRS wajib untuk mengambil atau bukan menunggu dropping. Ini yang mungkin menjadi cukup penting di sini. Tetapi kalau semua kebutuhan itu menjadi, harus diambil oleh bank darah, rasanya ini menjadi sesuatu yang kurang pas. Ya, kalau menurut saya harus ada jadwal dropping rutin yang dilakukan oleh UDD, tetapi di antara interval dropping rutin itu, manakala kita butuh darah yang ekstra, yang lebih dan stock kita tidak ada, maka kita harus atau BDRS harus mengambil sendiri ke UDD atau UDD BMI. Kemudian poin yang ketiga yang menurut saya juga penting nanti saya bahas di berikutnya adalah tentang inventory, istilah inventory atau stock. di negara-negara yang sudah maju mereka mempunyai sistem inventory yang sudah termapan, sudah lebih baik, sehingga ada alert system, ada satu pengingat, ada satu pengingat kepada kita bahwa oke Anda punya stock sekarang sudah sampai batas yang mungkin dibeli grade kuning misalnya atau mungkin masih hijau dan setelah itu bahkan sudah merah, ini misalnya demikian. Sehingga proses inventory menjadi lebih mudah, tapi di kita ya kita masih bisa lakukan secara manual, jadi tidak ada masalah menurut saya. Cuman memang mungkin ini juga kendala bagi kita bersama, kalau saya beberapa kali ketemu teman-teman di UDD RS ya, cara tentang stock darah itu tidak ada. Jadi kadang stocknya masih berapa nih yang PRC golongan O? Oh iya sebentar, sebentar itu artinya melihat blood bank kemudian menghitung. Jadi rasanya itu memang menjadi sesuatu yang kurang pas ya. Di kami-kami mencoba bahwa kita melakukan proses stock ini dengan setiap pagi. Jadi pada setiap pagi hari Steve pertama masuk, maka dia akan melakukan penghitungan stock pada hari itu. Sampai sore dan seterusnya sehingga besok pagi yang masuk pagi juga akan melakukan penghitungan sama dan itu ditulis dalam buku-buku register atau buku laporan dan juga ditempelkan di dalam blood banknya. Ini menjadi pengingat bagi kita supaya petugas juga tidak lupa untuk menuliskan jumlah stock kita dan juga tidak hanya mengawur, karena tentu saja stock harus sesuai dengan isi di dalam blood bank. Saya jadi ingat pada saat kemarin survei GCI, mereka juga melihat stock kita. Sehingga mereka akan bisa menanyakan, Anda punya stock berapa? Kalau kita tidak punya catatan kita menghitung, maka tentu saja menjadi sesuatu yang kurang baik saya kira. Jadi pada saat kita tanya Anda punya stock darah O positif berapa, maka Anda sudah punya O, saya punya stock ini tertulis di buku dan kalau perlu tertulis di kertas yang terpapang di misalnya digantungkan di blood bank misalnya. Sehingga dengan demikian kemudian kita bisa dengan mudah O, kita punya stock sekian. Kita punya stock sekian. Bahkan kalau menurut saya pada saatnya mungkin kita harus bisa melakukan, kalau di rumah sakit sudah ada HIS atau Hospital Information System, maka mungkin bisa saja bangsal akan tahu, oh di BDRS ternyata stock darah O positif PRC adalah sekian. Whole blood O positif adalah sekian dan seterusnya. Ini saya kira pada saat yang menatang mungkin menjadi tantangan bagi kita bersama. Kemudian fungsi-fungsi lain saya tidak akan bahas di bagian bawah ini, tetapi memang lebih saya bahas yang fungsi menyimpan stock ataupun inventory ini pada kesempatan ini. Ya, di slide yang berikut ini. Ada memang beberapa metode atau beberapa teori di dalam kita menentukan kebutuhan darah. Salah satunya yang paling mudah dan paling bisa digunakan, paling nyata adalah berdasarkan penggunaan sebelumnya. Bisa satu bulan, bisa tiga bulan, bisa enam bulan, bisa satu tahun. Tergantung dari kita maunya seperti apa, seberapa data kita lengkap, dan seterusnya. Karena itu semakin lama, paling tidak satu tahun, maka kita bisa mencerminkan kebutuhan atau pemenuhan dalam satu tahun itu dengan melihat tren peak ataupun juga saat menurun. Seperti kita pahami, pada bulan-bulan tertentu mungkin akan terjadi peningkatan kebutuhan. Pada bulan tertentu mungkin akan ada penurunan. Ini dalam satu tahun maka kita sudah punya polanya. Kalau pola ini sudah kita dapatkan, maka kita bisa membuat pola ini dipakai untuk pola tahun ini. Pola tahun kemarin kita pakai untuk pola tahun ini. Ini akan lebih, saya kira lebih rasional. Sehingga kita bisa berkirakan, oh tahun kemarin ternyata bulan-bulan, seperti bulan Agustus atau Juli kok rendah. Ada apa? Oh ternyata bulan-bulan puasa misalnya. Pada saat bulan puasa, apalagi menjalankan lebaran, pasien kita akan menurun. Bagian pada ingin lebaran di rumah, saya pulang semuanya, sehingga yang termusit juga menurun misalnya demikian. Oh ternyata kebutuhan termusit konsentrat pada bulan-bulan Januari, Februari, Maret, dan November, Desember cukup tinggi daripada bulan lain. Ada apa? Karena mungkin peak pada saat kasus-kasus DP misalnya demikian. Ini adalah gambar ini yang mungkin bisa menjadikan kita untuk perencanaan dalam tahun yang sedang berjalan. Ini mungkin yang menjadi penting. Kemudian adalah bahwa ada juga teori yang menggunakan dengan menghitung berdasarkan jumlah tempat tidur ataupun jumlah bed di rumah sakit kita. Ada yang mengalihkan, apa namanya, mengalihkan dengan 2,5 sampai dengan 3,5 kali atau 3 kalinya dari jumlah bed kita. Tetapi kalau itu kadang juga tidak selalu tepat. Jadi kalau menurut saya paling visibel, paling mudah adalah yang nomor 1. Tapi mungkin ada pertanyaan, lah kalau rumah sakitnya baru berdiri bagaimana? Tentu nomor 1 tidak bisa kita lakukan. Kita bisa menggunakan cara menghitung dari bed meskipun tidak terlalu, apa namanya, tidak terlalu tepat biasanya. Sedangkan metode lain sebetulnya juga ada, yaitu dengan tentu saja menghitung bednya, tidak hanya bednya tetapi juga menghitung jumlah pasien yang rawat inap, jumlah bornya tentu juga harus kita hitung. Karena kita berkisar, kita masih punya bed 300 tetapi bornya berapa persen tentu saja akan berpengaruh terhadap penggunaan darah. Pada saat bornya tinggi maka mungkin pengguna darahnya juga akan tinggi, tetapi kalau bornya juga sedang rendah maka kebetulan darah kita juga akan rendah. Sehingga kadang ada yang melihat dengan metode lain seperti ini lebih detail, termasuk juga dengan mempertimbangkan ada berapa spesialis yang bekerja di rumah sakit kita. Karena harus kita pahami memang bahwa saya yakin sebagian besar dokter yang menentukan keputusan, atau yang mengambil keputusan transfusi adalah teman-teman sejauh dokter spesialis, penyakit dalam misalnya, atau subspesialis bahkan KHOM misalnya, atau hematoanak, atau dokter anak, atau dokter bedah, opgin, dan seterusnya. Jadi dokter yang melakukan tindakan elektif misalnya demikian. Jadi metode lainnya bisa dipakai seperti metode gabungan, dari tidaknya jumlah tempat tidur atau bednya, tetapi juga nilai bornya berapa, berapa jumlah pasien rawat inapnya yang sedang ada, atau sedang dijalani, ataupun juga berdatangan jumlah spesialisasi yang ada. Ini tentu saya akan berbeda. Semakin banyak jumlah spesialisasi atau subspesialisasi yang ada, tentu saja sangat mungkin kebutuhan, apa namanya, kebutuhan darah yang lebih tinggi. Juga otomatis kita berbicara dari sisi yang lebih besar adalah jenis rumah sakitnya. Ada rumah sakit yang memang lebih konsen, lebih fokus kepada pasien-pasien keganasan, atau ke kanker, rumah sakit kanker misalnya, maka tentu saja kebutuhan darahnya akan mungkin jauh lebih tinggi dibandingkan rumah sakit, misalnya rumah sakit anak misalnya demikian, sebagai contoh. Atau mungkin rumah sakit dengan yang melayani atau fokus melayan pada pasien kanker akan berbeda kebutuhannya dengan rumah sakit yang, rumah sakit bedah misalnya demikian. Ini pasti akan terjadi. Ya, di slide yang berikutnya, ini beberapa, di tiga slide berikut ini kami sampaikan ada beberapa contoh, beberapa contoh bagaimana melakukan perkiraan kebutuhan berdasarkan rata penggunaan darah, yang pertama contohnya adalah penggunaan darah mingguan. Ini diambil dari bukunya AABB, edisi yang 13 dan 14, karena untuk edisi terakhir, edisi 17, justru sudah tidak muncul lagi. Karena mungkin sudah dikati dengan topik lain yang lebih, apa namanya, lebih baru dalam konteks yang. Dan ini mungkin tidak perlu diulang-ulang, mungkin maksudnya demikian. Tapi ini justru kita temukan di AABB, yang edisi 13 atau 14. Kalau ada teman sejawat atau teman-teman yang berminat juga mendapatkan bukunya, software-nya, silakan kontak ke saya atau ke Mas Indra, nanti bisa akan saya kirimkan. Saya punya software-nya lengkap untuk AABB ini. Kemudian, kalau kita melakukan perkiraan dengan dasar mingguan, tentu saja kita adalah menghitung kebutuhan per minggu. Artinya kita nanti yang goal kita adalah membuat perhitungan, dalam satu minggu rumah sakit kita atau BDRS kita harus punya stok darah total jumlahnya sekian, jenis komponen whole blood sekian, PRC-nya sekian, TC-nya sekian, FFP-nya sekian. Kalau mau lebih detail lagi adalah berdasarkan komponen dan juga berdasarkan golongan darahnya. Kita akan pesen whole blood golongan darah O sekian, kita akan pesen whole blood golongan darah B sekian, dan seterusnya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah penggunaan darah dalam mingguan, cuman memang tentu saja kita tidak mungkin hanya menghitung, kalau begitu kita menghitung seminggu, tidak cukup tentu saja. Di AABB, di rekomendasi yang kita menghitung 26 minggu, itu artinya adalah kurang lebih berapa ya, kurang lebih berarti 26 minggu itu berbagi 4, ya sekitar 5 bulan ya berarti ya, kalau tidak salah ya, 6 bulan bahkan ya, 6 bulan. Jadi selama satu tahun, cuman kita menghitungnya adalah mingguan, supaya kita mendapatkan nilai atau angka kebutuhan darah dalam waktu per minggu. Apa tujuan kenapa per minggu? Karena mungkin di daerah kita memang memungkinkan kita order darah ke UTD-nya adalah per minggu, sehingga kita menghitungnya adalah per minggu. Kalau kita ordernya adalah per, misalnya per 2 minggu, maka kita bisa mengakomodasi ini dengan perhitungan kebutuhan darah 2 mingguan, bisa saja, atau bahkan bulanan, ya tapi kalau bulanan rasanya menjadi, apa namanya, menjadi tidak pas, kenapa? Karena dalam waktu sebulan, darah sudah ED, sehingga kalau kita menganggarkan atau merencanakan kebutuhan sebulan, maka rasanya risiko terjadinya darah yang ED menjadi lebih tinggi. Apalagi di beberapa daerah, teman-teman UTD tidak mau tahu, pokoknya begitu darah itu sudah diserah terimakan, artinya remah sakit harus mengganti biaya atau membayar. Apakah darah-darahnya terpakai ataupun tidak, tetap harus dibayar. Tetapi di beberapa daerah yang lain juga terjadi, teman-teman UTD sangat baik hati, begitu masuk, di dropping, sudah diserah terima, tapi darah yang tidak jadi digunakan, maka mereka masih bisa menerima pengembalian. Ya, itu tinggal bagaimana bergening kita pada saat kita membuat MOU dengan teman-teman UTD PMI, sehingga ada kemungkinan kita masih bisa mengembalikan darah yang menegati ED, sehingga akan diganti dengan darah yang lebih baru, misalnya demikian. Ini tergantung selagi dari bagaimana kita melakukan diskusi atau di dalam pembuatan MOU kita. Nah, kebutuhan darah mingguan ini dari 26 minggu, kemudian kita akan tahu totalnya. Kita akan bagi atau bedakan berdasarkan gelombang darah ABU dan resusnya. Kalau resus di kita mungkin tidak terlalu kita pikirkan. Kenapa? Karena kita sebagian besar resusnya adalah positif. Kalau di dalam negara yang resusnya juga antara positif dan negatif, mungkin jumlahnya tidak berbeda jauh atau tidak ada yang mayoritas, maka resus menjadi sesuatu yang penting. Tapi bagi kita mungkin pertimbangan resus tidak terlalu penting, karena yang lebih penting adalah ABU sistem. Karena resusnya hampir semuanya adalah positif, kecuali memang khusus pada pasien-pasien yang kebetulan resusnya adalah negatif. Tapi sejauh satu angka itu adalah angka yang sangat kecil, sehingga mungkin bisa kita sedikit abaikan, yang penting adalah ABU sistemnya. Kadang-kadang kita mendapatkan dalam data yang sekian waktu, misalnya 26 minggu, ada data yang ekstrim. Ekstrim adalah data yang terlalu, kalau bahasa Jogjanya ngelek gitu, jadi terlalu tinggi atau terlalu rendah, misalnya itu nilai yang ekstrim. Nilai yang terlalu tinggi atau yang terlalu rendah, pada metode ini sebenarnya kita eksklusi, kita keluarkan. Kenapa? Karena tentu saja akan mengganggu nilai relata. Kalau terlalu ekstrim tinggi, maka relatanya menjadi terganggu untuk menjadi lebih tinggi. Tentu saja akan mengganggu di dalam proses perkiraan kita, sehingga mungkin menjadi over perkiraan kita. Tetapi kalau nilai ekstrimnya nilai ekstrim yang sangat rendah, maka akan mengganggu relata juga dan akan merendahkan nilai perkiraan kita, sehingga risiko terjadinya kekurangan darah dari perkiraan permintaan yang kita lakukan. Dari total seluruh itu, maka kemudian dibagi dengan 25. 25 maksudnya karena ada satu data yang di-ekstrimsi. Kalau tidak di-ekstrimsi, ya dibagi 26. Jadi itu akan ketemu kebutuhan darah dalam waktu satu minggu. Kebutuhan inilah yang kita tulis dan kita kirimkan pemesanannya kepada teman-teman di UTDPMI. UTDPMI kami butuh minggu ini, minta di-dropping hari terserah perjanjiannya, mungkin Senin pagi misalnya, atau minggu sore, darah dengan komposisi sekian, komposisi ini jumlahnya total adalah sekian. Komposisi ini maksudnya adalah mungkin per komponennya. PRC-nya sekian, hubatnya sekian, golondaranya A sekian, B sekian, AB sekian, O sekian, dan seterusnya. Resus semuanya positif, misalnya demikian. Ya, slide. Nah, ada juga metode, ada juga metode yang menghitungnya bukan mingguan, tetapi adalah harian. Secara konsep sebetulnya sama, cuma, kalau kita menghitung harian, maka akan menjadi lebih detail per hari. Kalau mingguan, maka adalah per minggu. Tentu saja kita menghitung per hari, akan menjadi penting, manakala penggunaan kita cukup tinggi. Ya, pada angka penggunaan darah yang cukup tinggi, maka kita mungkin harus menghitungnya per hari. Ada remaja-remasa yang sebulan sampai mungkin 10 ribu, bahkan di atas itu, ya rasanya kebutuhan hitungannya bukan per minggu lagi, tapi adalah per hari. Tapi kalau di remaja kita kebutuhannya belum terlalu besar, mungkin hanya misalnya dalam satu bulan, misalnya 500 gitu, maka kita berani menghitungnya adalah per minggu. Ya, ini yang harus kita lakukan. Nah, konsepnya menghitungnya adalah sama, sehingga kita menghitung jumlah pengendara dalam beberapa bulan kebelakang, kemudian kita bagi jumlah hari dalam bulan-bulan itu, maka akan ketemu jumlah kebutuhan per hari. Kita juga menghitung prosentase berdasarkan golongan ABO maupun resusnya. Sekali lagi resusnya mungkin tidak terlalu kita hitung ya, paling tidak lah ABO sistemnya. sehingga kemudian setelah darah itu kita hitung, kita bisa menghitungnya dengan dasar perkalian antara rata pengendara sehari dengan kemampuan atau kesanggupan atau kesepakatan antara BDRS dan UTD, berapa hari sekali UTDPMI akan dropping ke tempat kita. Maksudnya adalah, kalau UTDPMI akan dropping 3 hari sekali, artinya kita melakukan pemesanan kebutuhan selama 3 hari. Rata yang harian tadi kita kalikan dengan 3. tetapi kalau kita misalnya, oh kita pertimbangan jarak dan sebagainya, kita butuh 5 hari, oke kita tinggal mengkalikannya rata harian itu dengan angka 5, sehingga ini kebutuhan 5 hari dan kita tinggal minta ke UTDP, UTDP saya minta di drop darah untuk kebutuhan 5 hari sekian. Dan secara rutin maka minggu depan kita akan mengajukan lagi dan seterusnya. Ini yang mungkin bisa kita atur. Kita lihat di korpen bisa kita atur dalam jumlah yang mungkin 3 hari, mungkin 4 hari, mungkin 5 hari, mungkin 7 hari, sesuai dengan situasi di rumah sehat kita. Dan juga situasi di UTDPMI tentu saja. Karena kita minta-minta misalnya 3 hari, tapi UTDP kalau, wah kami sanggupnya 5 hari ya, berarti harus ada kesepakatan, harus ada diskusi sebelumnya. Kalau gitu 5 hari ya kebutuhannya berarti kebutuhan untuk 5 hari. Bagaimana dengan trombosit? Trombosit mungkin menjadi masalah kalau itu dropping. Karena apa? Karena pada rumah sehat yang kebutuhan trombositnya belum tinggi, maka ada risiko kalau kita menyimpan trombosit. Kita sering kadang-kadang paham beberapa berita di koran, ada berita misalnya stok trombosit di sisi itu kosong misalnya gitu ya. Ya kadang-kadang kita bisa menerima itu sebagai sebuah kenyataan, tetapi orang lain mungkin melihatnya kok bisa sampai kosong ya stoknya ya. Kadang-kadang kita tahu bahwa kita semakin lama menyimpan trombosit, maka berisiko trombositnya akan ID. Karena kita tahu penyimpanan trombosit adalah penyimpanan yang sangat singkat, hanya 5 hari saja. Sementara kalau terlihat sel pasti tidak akan kosong, karena penyimpanannya cukup panjang sampai dengan 28 hari, sebagai contoh demikian. Ya, di slide berikut, ya, ini ada satu teknologi lagi, satu teknologi yang kita sebut sebagai moving, moving teknologi, yang ini sebetulnya juga mendasarkan pada kebutuhan rata harian ataupun mingguan. Tetapi, tetapi kita akan berjalan atau move, move atau moving dari minggu ke minggu, dan ada semakin kita berjalan ke depan, maka minggu-minggu yang terakhir yang kita buang. Sehingga kita akan berjalan terus dengan penggunaan data yang up to date, maksudnya demikian. Up to date dalam pengertian bahwa angka-angka yang kita ambil, angka-angka yang kita jumlah dan kita ratakan adalah angka-angka yang relatif update dari hari-hari, misalnya 3 bulan terakhir. Kita ke depan berarti 3 bulan terakhir, seminggu depan berarti 3 bulan minus 1 minggu lagi. Jadi, itu akan berjalan terus. Sehingga data yang terpakai adalah data yang 3 bulan paling akhir. Itu yang namanya sistem moving. Ini juga bisa kita lakukan dalam konteks untuk menyesuaikan dengan kebutuhan darah yang kita hadapi. Memang kalau kita sedari sepenuhnya bahwa bagaimana menentukan itu kadang-kadang menjadi sesuatu yang istasaya dan nilai seninya, karena tentu saja kebutuhan sudah kita berikan dalam satu minggu, kenyataannya mungkin akan ada yang sebagian yang sisa, golong darah tertentu, ada golong darah lain yang kurang. Ada komponen darah yang mungkin sisa, ada komponen darah yang mengalami kekurangan. Ini yang bisa terjadi di lapangan. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa kalau menurut saya memang harus ada satu bentuk komitmen atau bentuk MOU yang jelas antara BDRS dengan UTDE BMI terkait dengan pemenuhan kebutuhan darah di BDRS dalam artian bahwa sejauh mana atau kapan UTDE BMI akan men-drop darah ke petugas dan seterusnya. Ini yang harus kita lakukan. Kemudian, apa namanya, ya mungkin di slide berikut ini, di slide berikutnya ini, maaf yang slide yang warna hijau kurang jelas tulisannya, tetapi ini hanya menggambarkan bahwa bahwa sebagai contoh ini, stok darah di BDRS kita kebutuhannya adalah 15 kantong dalam satu hari atau dalam satu bulan-bulan lebih 500 lah ya, 450 sampai 500, maka kita bisa menentukan misalnya adalah stok minimal dalam yang ada di BDRS kita adalah 30 kantong. Kalau kebutuhan darah kita 15, maka kita menentukan stok minimal 15, maka itu angka yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena sangat mungkin angka itu akan segera habis di jenis atau golongan tertentu dan akan tersisa di jenis dan golongan yang lesing, sehingga paling tidak ada dua kalinya dalam konteks ini, ya dalam contoh yang ini. Kemudian, bagaimana kita menentukan stok minimal ini, tentu saja juga tergantung dari atau diselesaikan dengan volume black bank kita. Kita bisa menampung berapa sih blood banknya? Kita bisa menyimpan berapa sih blood banknya? Kalau blood banknya hanya menyimpan 200, kita tercaya tidak mungkin bisa menyimpan darah sebagian lebih banyak, misalnya demikian. Jadi, ini yang harus kita lakukan juga. Kemudian juga yang kedua pertimbangannya adalah transportabilitas darah. Maksudnya adalah bahwa sejauh mana itu mudah dilakukan, transport darah dari UTDPMI ke bank darah kita atau ke rumah sakit kita. Kalau itu, karena ada juga di beberapa daerah ini, misalnya di mana di Selawasi sana, mungkin harus ada yang kalau butuh darah ke UTDP, rumah sakitnya, maka menunggu sehari, bukan lagi jam, tapi hari. Karena sudah ada transport perahu lewat air atau lewat laut, atau juga lewat pesawat bahkan. Kalau pesawat mungkin sorenya baru bisa datang dengan biaya yang jauh lebih tinggi. Ini yang terjadi di kita, oleh karena itu memang pertimbangan transportabilitas ini juga menjadi cukup penting. Karena kalau misalnya yang di Jawa, mungkin menjadi tidak masalah. Misalnya kalau UTDP-nya dekat, bahkan ada UTDP yang persis di luar pagar rumah sakit, itu transportnya sangat mudah. tidak usah pakai mobil, tinggal jalan saja, sudah bisa membuat darah dengan kulbok, kita sudah bisa ambil, bisa demikian. Jangan lupa bahwa kebutuhan darah ini dihitung berdasarkan komponen dan berdasarkan golongan darah. Jangan lupakan itu, karena kalau hanya total, kita tidak bisa, tetapi harus berdasarkan komponennya dan juga golongan darahnya. Karena ini kan menentukan bagaimana, apa namanya, bagaimana kemudian kita akan membuat. Ada teman-teman di BDR yang sudah melakukan ini, jadi mereka sudah punya sign, sudah punya petanda. Kalau masih aman, dia akan berikan label hijau. Manalah setelah darah sudah mulai menurun, dia akan tampilkan warna kuning atau diberi label kuning. Manakala setelah darah sudah ada yang habis atau ada yang kurang, maka sudah akan diplot warna merah, misalnya demikian. Ini juga bisa diperlukan di rumah sakit kita. Nah, kaitan ini, hijau, kuning, merah ini adalah kaitannya dengan kapan kita akan melakukan order ke UTD. Maksudnya adalah, kalau ini misalnya kebutuhan darah hanya per hari 15 kantong, kita ambil kesimpulan bahwa stok minimal ada 30 kantong, sebagai contoh dalam hari itu. Tetapi kalau ternyata UTD bisa mentransport atau mendrop kebutuhan darah kita 3 hari sekali, ya asumsinya adalah berarti di dalam stok kita harus ada 30 kali 3. Sambil menunggu, apa namanya, menunggu transport jarah yang berikutnya. Manakala stoknya tiba-tiba akan mengalih penurunan sampai level angka misalnya dari 30 sudah masuk ke angka 20, maka hari itu juga kita harus melakukan order ke UTD. Nah, tinggal apakah UTD mau mengantar ataukah tidak. Kalau itu tidak, berarti kita ucap kita yang harus mengambil. Ini tergantung dari MOU yang kita lakukan dengan teman-teman UTD PMI di awal. Saya memang khusus untuk istilah dropping ini, beberapa rumah sakit, bahkan di salah satu rumah sakit di Jogja pun, cerita ke kami bahwa Pak Teguh kenapa ya sekarang rumah sakit kami harus mengambil darah seluruhnya ke PMI. Waduh, MOU-nya seperti apa saya bilang gitu. Karena di MOU harus tulis bahwa misalnya UTD PMI harus dropping darah setiap sekian hari, misalnya demikian. Baik, ya, ini salah satu slide dari pelatihan pengelolaan BDRS tahun 2013, tahun yang terakhir kemarin. Dan, salah satu contoh bagaimana darah itu disimpan dalam jumlah yang besar. Dan kita harus memisahkan darah yang sudah cross dan yang belum cross, sehingga pada keadaan kita harus butuh tidak hanya satu blood bank, tapi mungkin harus tiga, mungkin bahkan harus lebih dari itu terkait dari volume di rumah sakit kita. Cuma saya ingin menunjukkan bahwa, karena saya ingat sekali, dulu ini saya senang sekali, oh ternyata darah itu sudah, selain sudah ada labelnya, oleh teman-teman juga diberi tambahan label warna kuning, diberi nama, untuk memudangkan mencari. Maksudnya adalah, darah yang sudah di cross itu akan disimpan, tetapi ditambah label tambahan warna kuning ini, diberi nama besar, nama, tetapi, ini tidak nanti begitu akan di darah keluarkan, labelnya akan dibuang, yang dipakai adalah label yang di dalamnya, yang sudah tertempel secara rapi di dalam kantong darah. Jadi label kuning ini tidak ditempel, tapi hanya ditali dengan karet, hanya difungsikan untuk membantu mencari dengan lebih cepat. Tetapi ternyata, setelah kita masuk GCI, ini menjadi satu kesalahan yang sangat besar. Ya, untung kita alanya juga sebelum ases apa, sebelum akreditasi GCI, karena, ini menjadi pertanyaan ternyata, kenapa Anda hanya menulis nama saja, padahal sesuai acuan atau standar IPSG di GCI, maka identitas itu, mau tidak mau harus minimal ada dua identifier, nama, tanggal lahir, nomor CM. pasien kita biasanya namanya jelas, nomor CM-nya jelas karena diberi oleh rumah sakit. Tanggal lahir, biasanya, apalagi untuk pasien-pasien yang tua, tanggal lahirnya sudah lupa, jadi kadang-kadang tanggalnya tidak akan hafal. Oleh karena itu, paling tidak, biasanya kita banyak gunakan adalah nama dan nomor CM atau nomor RM atau rekamedis. Ini yang kita lakukan. Jadi, kalau hanya nama, meskipun besar sekali, tetap, meskipun ini hanya dipakai untuk mempermudah mencari, tetap menjadi sesuatu yang kurang sempurna. kurang maksimal. Kami sekarang sudah tidak lagi pakai ini, kami yang untuk menandai ini juga pakai nama dan nomor CM. Kita buatkan label khusus, di Ganeng tetap kita pakai untuk mencari kalau darah sudah di-cross, kita masukkan ke penyimpanan, kemudian darah akan segera diambil ke bangsal. Karena di kami dan juga saya kendu di rumah sakit dan rumah sakit yang lain, darah yang sudah kita cross itu tidak seta-merta kita berikan kepada bangsal. Tetapi darah yang kita cross itu, kalau memang bangsal belum mau transfusikan, kita akan simpan dulu di tempat kita. Pada saat bangsal akan mengambil dengan bukti surat pengambilan di kami, form pengambilan khusus, maka barulah darah itu kita keluarkan. Sehingga kita yakin bahwa darah itu apa namanya, hanya diambil karena memang akan segera ditransfusikan. Sangat tidak direkomendasikan untuk menyimpan darah di bangsal atau di unit lain, di UK misalnya atau di UGD misalnya. Satu hal lagi adalah bahwa seperti contoh di kami dan Bural BDSL sudah mengejarkan ini, bahwa kami melakukan ada stok yang sifatnya rutin ada lagi stok yang lebih sedikit yang sifatnya emergensi. Sehingga kami menentukan dalam SOP kami misalnya untuk stok emergensi maka di dalam lemari atau blood bank emergensi, penyimpan stok emergensi maka minimal terdapat whole blood golongan O sebanyak 5 misalnya. PRC golongan O sekian, PRC golongan A sekian, PRC golongan O sekian, atau kemudian whole blood golongan A sekian, B sekian, O sekian, A, B sekian, misalnya demikian. Ini yang menjadi anu kita karena bagaimanapun untuk emergensi kita menjadikan secara khusus. Mungkin kalau di rumah sakit yang besar apalagi saya yakin ini menjadi keharusan bahwa kita punya stok emergensi. Dan sebagian besar stok emergensi itu adalah stok golongan darah O. Di SOP kami stok emergensi ini 3 hari tidak dipakai, maka stok emergensi ini akan kita pindahkan ke dalam stok rutin yang stok emergensi kita ganti darah yang baru atau stok yang baru. Ini yang menjadi SOP di kami. Ya, di slide. Berikut ini, terima kasih. Mudah-mudahan dari apa yang saya berikan ini meskipun tidak banyak, mungkin bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan sekali lagi, di file yang kami upload tentang apa namanya, ada 2 file Excel untuk menghitung RBC dan menghitung platelet. Itu bisa dicoba menjadi pecah sendiri. Kita tinggal masukkan angka saja di sana, nanti akan keluar nilai otomatisnya. Dan yang perlu diperhatikan di dalam hitungan Excel itu adalah bahwa kita menghitung satu yang diperlukan adalah data kebutuhan darah dalam satu tahun atau satu periode. Kita bisa mengaturnya, bisa 6 bulan atau satu tahun. Kemudian juga kebutuhan atau frekuensi golongan darah di dalam populasi. Kenapa ini menjadi penting? Karena frekuensi golongan darah di populasi itu juga menentukan kebutuhan darah. Maksudnya adalah frekuensi golongan darah A atau B atau O atau AB di satu daerah atau satu negara bisa jadi berbeda dengan negara lain. Ini yang menjadi penting juga menjadi pertimbangan. Ini yang kenapa di Excel itu dimasukkan juga prevalensi data golongan darah di populasi. Kita bisa. Kalau di Indonesia saya kira hampir hampir kalau resursnya semua hampir positif tetapi kalau untuk APO ya paling banyak biar golongan darah O. Golongan darahnya sekian. Bagaimana kita menghitung? Kita juga sudah bisa menghitung dari pengeluaran di rumah kita pada saat yang kemarin. Kita bisa menghitung itu. Jadi bisa di apa namanya bisa dihitung buahkan dari populasi kalau kita tidak punya dasarnya tapi juga dari apa yang ada di rumah sakit kita golongan darah O-nya sekian ternyata selama ini satu bulan. Golongan darah O-nya sekian, golongan darah AB-nya sekian, golongan darah B-nya sekian. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Mungkin itu saja dari saya untuk pagi dan siang hari ini kalaupun ada mungkin ada diskusi kami persilahkan. Saya informasikan bahwa biasanya video ini tidak serta-merta langsung di-upload tetapi akan dilakukan editing tidak lama kemudian baru akan dilakukan di-upload dan teman-teman sekarang akan diberikan diberitahu sudah di-upload videonya dan akan diberikan semacam apa namanya login ya karena tidak semua orang akan bisa membuka video ini. Jadi videonya akan dilakukan editing terlebih dahulu supaya lebih rapi baru kemudian akan di-upload di kemudian hari. Nanti untuk PR yang ini akan kami sampaikan per email oleh dokter dan tim admin kita sampaikan dan kita harapkan teman-teman bisa berpartisipasi untuk mengerjakan dan mengirimkan kepada kami dan kita akan bahas pertemuan yang akan datang. Mungkin demikian dari saya kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Terima kasih.